Kau pergi, membitakan injilmu, sampai dunia tahu, Yesus kau Tuhan, segala bangsa, sujud menyembahmu. Dan pembakai itu seorang nabi terakhir dan terbesar. Dia nabi yang berseru-seru di Padanggur menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi singkat cerita Anda tahu ya, karena menegur Herodias, akhirnya dia dipenjara oleh Raja Antipas. Dan di dalam penjara itulah dia mengalami banyak penderitaan. Yang kata Matthew 11, versi 2 kan dimulai dengan kata-kata, di dalam penjara. Jadi di dalam penjara Yohanes Pembaltis itu apa? Dia mendengar murid-muridnya tentang pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan di dalam penjara itu Yohanes Pembaltis juga mengalami keraguan tentang Yesus. Maka dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya, apakah Yesus itu Mesias yang dijanjikan atau bukan? Jadi di dalam keraguannya, Yohanes Pembaltis mengutus dua muridnya untuk tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau ini Mesias atau kami harus tunggu Mesias yang lain? Maka di Matthew 11 ayat 3, dikatakan, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Jadi Yohanes Pembaltis ini, Nabi yang diutus oleh Allah berseru-seru di pantang gurun, siapkan jalan bagi kedatangan Mesias atau Yesus. Bahkan Yohanes Pembaltis melihat Yesus dan dia berkata seperti ini, Inilah anak domba Allah yang menghabus dosa dunia. Bahkan Yohanes Pembaltis itu yang memberikan saksian bahwa dia melihat roh Allah turun dari langit hingga kepada Yesus. Dan nanti Yesus inilah yang membaptis dengan roh kudus. Dan Yesus inilah yang disebut anak Allah, anak domba Allah yang menghabus dosa dunia. Itu loh yang dilakukan Yohanes Pembaltis, imannya teguh, imannya kokoh. Tapi kok bisa ya, ketika Yohanes Pembaltis masuk dalam penjara, mengalami pemberitaan, kesengsaraan, ania yang hebat, bapak hidupnya mati di penggal kepalanya. Dia mulai mengalami keraguan. Sehingga dia mengutus muridnya untuk bertanya, Tuhan Yesus apakah engkau Mesias yang dijanjikan itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Tapi Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Yohanes itu di Matthew 11 ayat yang keempat, lima, dan enam. Yesus menjawab kepada mereka, Pergilah, katakanlah kepada Yohanes, Apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, Kusta menjadi tahir, Tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, Pada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Wow, tiga ayat ini sangat powerful. Menyadarkan Yohanes bahwa, Kenapa kamu harus ragu? Akulah Mesias yang dijanjikan itu. Akulah Mesias yang diutus Allah. Dan kamu melalui mulutmu, Melalui pelayananmu, Engkau telah menjadi kesaksianku. Kenapa kau ragu? Saya yakin, Pemberitaan Yesus ini menegukan kembali Iman Yohanes Pembaptis, Sehingga dia rilang untuk mati bagi Tuhan. Jangan lupa untuk mati bagi Tuhan. Jangan lupa untuk mati yang rindu Untuk melayanimu Sampai seluruh negeri ini Sampai seluruh bumi ini Dipenuhi Api kemurya Kami bersunggu Tuhan di hadapan tatamu Sujud menyembah dalam indahnya hadiratmu Oh, kami rindu Jurahan kuasa roh kudus Gerah bibit mangu Jadikanku alatmu Jadikanku alatmu Jadikanku alatmu Jadikanku alatmu